Halo sahabat Youtube, dalam video ini kita akan membahas dinamika hubungan antara tiga anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabungin, Kasang Pangarep, dan Kahyang Ayin. Bagaimana keunikan hubungan mereka, serta perang dan kontribusi masing-masing? Mari kita bahas lebih lanjut. Gibran, sebagai anak pertama, dikenal sebagai pengusaha sukses dan pemimpin mude. Dia terlibat dalam bisnis kuliner, mengelola beberapa restoran dan cafe. Gibran juga pernah menjadi wali kota Solo, menunjukkan dedikasinya dalam pelayanan publik. Hubungan Gibran dengan adik-adiknya seringkali mencerminkan kepemimpinan dan keteladanan. Kaesang, anak kedua, terkenal sebagai pengusaha, aktivis sosial media, dan kreator konten. Dia aktif di berbagai platform digital, membagikan pemikiran dan pandangannya tentang berbagai isu. Kaesang juga terlibat dalam bisnis kuliner dan industri kreatif. Hubungan akrab antara Kaesang dengan Gibran dan Kahyang seringkali terlihat dalam kebersamaan mereka di media sosial. Kahyang, anak bungsu, dan satu-satunya perempuan, terlibat dalam bisnis kecantikan dan kesehatan. Selain itu, sebagai ibu rumah tangga, dia menjalankan peran keluarga dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Hubungan akrab kahian dengan Gibran dan Kaesang menciptakan harmoni di dalam keluarga. Dengan saling mendukung dan menginspirasi. Meskipun memiliki perbedaan minat dan fokus, ketiganya terlihat memiliki dinamika hubungan yang baik. Mereka seringkali saling mendukung dan menghargai prestasi satu sama lain. Hubungan ini menciptakan sinergi di antara mereka, menggambarkan harmoni dan kebersamaan di keluarga Jokowi. Dengan keunikan masing-masing, Gibran, Kaesang, dan Kahyang membentuk hubungan keluarga yang kaya yang akan keragaman dan keberagaman minat. Mereka bersama-sama menciptakan sinergi yang positif, mencerminkan keharmonisan dan kebersamaan dalam keluarga Presiden Jokowi. Bagaimana pandangan Anda terhadap hubungan ketiganya? Jangan ragu untuk berbagi komentar, like, dan subscribe-ku untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.